Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 12 Orang Yahudi mengecam Yesus Saat itu Yesus berjalan melalui ladang gandum pada hari sabat Murid-muridnya bersama dia dan mereka merasa lapar Maka murid-muridnya memetik gandum dan memakannya Orang Farisi melihat hal itu Mereka berkata kepadanya Lihatlah yang dilakukan murid-muridmu pada hari sabat bertentangan dengan hukum Musa Ia menjawab mereka Apakah kamu tidak membaca yang dilakukan Daud dan orang yang bersama dia ketika mereka lapar? Ia masuk ke rumah Allah dan memakan roti yang dipersembahkan kepada Allah Hukum Taurat melarang Daud dan orang yang bersama dia memakan roti itu Hanya imam yang boleh memakannya Dan apakah kamu tidak membaca yang dikatakan hukum Taurat Tentang imam yang melayani di rumah Allah melanggar hukum sabat? Namun mereka dianggap tidak bersalah Aku berkata kepadamu Ada sesuatu yang lebih penting daripada rumah Allah Kitab suci mengatakan Aku menginginkan kamu menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain Daripada mengorbankan hewan sebagai kurban Jika kamu mengerti maksud kalimat itu Kamu tidak akan menghakimi orang yang tidak bersalah Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Yesus menyembuhkan tangan seseorang Yesus meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumah pertemuan mereka Di tempat itu ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah Beberapa orang Yahudi di tempat itu mau mencari alasan menyalahkannya Mereka bertanya kepadanya Apakah pada hari sabat boleh menyembuhkan? Jawab Yesus kepada mereka Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba Dan domba itu jatuh ke dalam sumur pada hari sabat Apakah dombanya tidak segera ditolongnya supaya keluar dari sumur itu? Dan manusia jauh lebih penting daripada seekor domba Maka pastilah orang boleh melakukan yang baik pada hari sabat Ia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu Ulurkan tanganmu Ia mengulurkan tangannya Lalu sembuhlah tangannya Seperti tangannya yang sebelah lagi Namun orang farisi itu keluar dari rumah pertemuan itu Dan membuat rencana membunuhnya Yesus hamba Allah yang terpilih Yesus tahu semua yang direncanakan orang farisi itu Maka ia meninggalkan tempat itu Banyak orang yang mengikut dia Dan dia menyembuhkan semua orang sakit Ia mengingatkan Supaya orang banyak itu tidak mengatakan apapun tentang dia kepada orang lain Ia melakukan hal itu Supaya terbukti ucapan Nabi Yesaya Inilah hambaku yang kupilih Aku mengasihinya dan berkenan padanya Aku akan memberikan rohku kepadanya Dan dia akan menghakimi bangsa-bangsa dengan adil Ia tidak akan membantah atau berteriak Orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan Ia tidak akan mematahkan tongkat yang sudah bengkok Ia tidak akan memadamkan lampu yang hampir padang Ia akan terus bertahan sampai keputusan pengadilan menang Dan semua orang akan berharap pada namanya Kuasa Yesus berasal dari Allah Kemudian ada yang membawa seorang yang buta dan bisu Karena dirasuk roh jahat kepada Yesus Ia menyembuhkannya Sehingga dapat melihat dan berbicara lagi Semua orang heran dan berkata Mungkin orang itu anak Daud Orang Farisi mendengar orang banyak mengatakan itu Orang Farisi mengatakan Orang itu menggunakan kuasa setan mengusir roh-roh jahat yang merasuk orang Setan adalah pemimpin para roh jahat Ia tahu yang dipikirkan oleh orang Farisi itu Maka katanya kepada mereka Jika penduduk suatu kerajaan selalu saling bermusuhan Kerajaan itu akan binasa Dan setiap kota atau keluarga bermusuhan satu sama lain Mereka tidak dapat bertahan Jika setan mengusir roh-roh jahat Ia akan membinasakan dirinya sendiri Bagaimana kerajaannya dapat bertahan Kamu berkata bahwa aku mengusir roh-roh jahat dengan kuasa setan Jika hal itu benar Dengan kuasa apakah muridmu mengusir roh-roh jahat Jika begitu Muridmu sendiri yang membuktikan Bahwa pendapatmu salah Jika aku mengusir roh-roh jahat dengan kuasa roh Allah Itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu Jika seseorang mau masuk ke rumah orang kuat untuk mencuri Hal pertama yang harus dilakukan ialah Mengikat orang kuat itu Kemudian dia dapat mencuri barang-barang dari rumahnya Orang yang tidak bersama aku Berarti ia melawan aku Orang yang tidak mengumpulkan bersama aku Berarti ia mencerai Beraikan Aku berkata kepadamu Bahwa segala sesuatu yang jahat Yang dilakukan Atau diucapkan orang dapat diampuni Kecuali mereka mengatakan Hal-hal yang tidak baik Tentang roh kudus Itu tidak dapat diampuni Setiap orang yang mengatakan Hal-hal yang melawan anak manusia Dapat diampuni Jika ia mengatakan sesuatu yang melawan roh kudus Ia tidak akan diampuni Baik sekarang maupun pada masa yang akan datang Pohon dan buahnya Sebatang pohon yang baik Pasti menghasilkan buah yang baik Dan pohon yang tidak baik Akan menghasilkan buah yang tidak baik Sebatang pohon dapat dikenal dari buah yang dihasilkannya Kamu adalah keturunan ular berbisa Kamu adalah orang jahat Bagaimana mungkin kamu mengatakan Hal-hal yang baik Kata-kata yang keluar dari mulutmu Menunjukkan yang ada dalam hatimu Orang yang baik menyimpan yang baik dalam hatinya Maka ia membicarakan yang baik Orang jahat menyimpan yang buruk dalam hatinya Maka yang keluar dari mulutnya yang tidak baik Aku berkata kepadamu Setiap kata yang sembarangan Yang diucapkan orang Akan dipertanggungjawabkannya Pada hari penghakiman Apabila Allah menetapkan engkau benar atau salah Hal itu adalah Berdasarkan kata-kata yang telah engkau ucapkan Mujizat sebagai bukti Beberapa orang farisi dan guru Taurat Bertanya kepada Yesus Guru Kami mau melihat engkau melakukan muqizat Sebagai suatu bukti Ia menjawab mereka Orang yang jahat dan berdosa Mau melihat muqizat Tetapi tidak ada muqizat yang akan diberikan Sebagai bukti kepadanya Satu-satunya bukti yang diberikan Hanyalah muqizat yang terjadi Pada Nabi Yunus Yunus ada dalam perut ikan Selama tiga hari dan tiga malam Demikian juga anak manusia Akan ada dalam kubur selama tiga hari dan tiga malam Dan pada hari penghakiman Semua penduduk Niniwe akan berdiri bersama kamu yang hidup di masa ini Dan mereka akan membuktikan bahwa kamu bersalah Karena pada waktu Yunus memberitakan Firman Allah kepada mereka Mereka bertobat Dan kamu sedang mendengar seseorang disini yang lebih besar daripada Yunus Tetapi kamu tidak mau bertobat Pada hari penghakiman Ratu dari selatan akan berdiri bersama orang yang hidup sekarang Dan dia akan membuktikan bahwa kamu bersalah Karena ratu itu datang dari tempat yang sangat jauh Untuk mendengarkan ajaran hikmat Salomo Lihatlah Orang yang lebih besar daripada Salomo Ada disini dihadapanmu Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya Orang zaman ini penuh kejahatan Apabila roh jahat meninggalkan seseorang Roh itu pergi melalui tempat-tempat yang kering mencari tempat beristirahat Jika ia tidak mendapat tempat beristirahat Maka ia mengatakan Aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan Ia akan pergi Dan menemukan bahwa rumah itu masih kosong Dan sudah disapu dan rapi Kemudian dia pergi dan mengajak bersama dia Tujuh roh yang lebih jahat daripadanya Mereka masuk dan tinggal di sana Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada sebelumnya Hal yang sama juga akan terjadi Terhadap orang jahat zaman sekarang Keluarga Yesus Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak Ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar Mereka mau berbicara dengan dia Seseorang memberitahukan kepadanya Ibumu dan saudara-saudaramu sedang menunggumu di luar Mereka mau berbicara dengan engkau Jawab Yesus Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Kemudian dia menunjuk ke arah pengikut-pengikutnya dan berkata Inilah ibuku dan saudara-saudaraku Setiap orang yang melakukan hal-hal yang diinginkan bapakku di surga Adalah saudaraku laki-laki Saudaraku perempuan dan ibuku Selamat menikmati